Halo Sobat, pada video ini Admin Droid Chios akan bahas cara setting X8 Sunbox. Settingan bawaan X8 Sunbox ditujukan untuk handphone spek tinggi. Itu sebabnya handphone spek standar akan mengalami lag, patah-patah bahkan membuat handphone jadi panas. Oke langsung saja, berikut cara setting X8 Sunbox. Pertama ubah tampilan resolusi bawaan X8 Sunbox. Di sini Droid Chios pilih low, kalian bebas kalau mau pilih yang medium. Semakin tinggi DP yang digunakan, maka kualitas gambar semakin tajam, begitu pula sebaliknya. Kedua ubah refresh rate bawaan X8 Sunbox. Di sini Droid Chios gunakan 30 fps karena handphone spek standar, senyata 30. Semakin tinggi fps, maka tampilan gambar semakin cepat dirender, dan gerakannya semakin halus. Namun dibalik penggunaan fps yang tinggi, dapat membuat handphone cepat panas saat bermain game. Ketiga aktifkan layar penuh pada tampilan X8 Sunbox. Keempat aktifkan fitur dukungan aplikasi 64-bit. Fitur ini penting buat kalian yang tidak tahu bit dari aplikasi atau game yang digunakan. Kelima aktifkan fitur anti-clean AP untuk aplikasi X8 Sunbox. Fitur ini membuat X8 Sunbox terus berjalan dan mencegah dari penonaktifan. Terakhir klik tombol kembali. Lalu klik OK untuk aktifkan semua fitur yang diubah sebelumnya. Jika kalian mengalami masalah dalam proses masuk ke dalam virtual X8 Sunbox. Maka kalian klik tulisan setting di pojok kanan atas, lalu cari fitur Fix Bot Problem. Mungkin hanya itu yang bisa admin Droid Chius sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.